Intro Ajang Balap Asia Road Racing Championship ARRC di sirkuit Mandalika tanggal 11 hingga 13 Agustus 2023 dianggap sebagai MotoGP level Asia. Sejumlah pembalap dari berbagai negara bakal hadir menunjukkan kepiawaian mereka dalam kompetisi menjadi yang terbaik. Tak terkecuali dua pembalap muda asal Nusa Tenggara Barat yang sukses menembus ajang ARRC 2023 melalui tiket wildcard. Selain Aldias Aksal Ismaya, ada juga pembalap Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan tiket wildcard yaitu Aray Agaska di Bani Laksana. Aray akan turun di kelas UB 150 CC bersama tim LFN HP 969 Indonesia Racing Team di ARRC Mandalika seri keempat ini. Ajang ARRC merupakan kesempatan bagi Aray untuk bisa tembus ke ajang WSBK. Kepada tribunlombok.com, Aray mengungkapkan kebahagiaannya bisa membawa nama baik NTB dan Indonesia di ajang ini. Aray sangat bersyukur karena sekolahnya, SMIN 6 Mataram juga sangat mendukung. Pembalap berusia 14 tahun ini menceritakan awal ia tertarik dunia otomotif, Aray memulai hobi otomotifnya melalui balapan motocross hingga akhirnya memutuskan masuk ke road race pada saat kelas 6 SD hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!